Halo semuanya, balik lagi bersama Emma disini dan di video kali ini aku akan share pada kalian cara kirim pesan whatsapp terjadwal jadi kalian kalau mau kirim pesan secara otomatis dan terjadwal kalian tidak perlu lagi begadang ya untuk kirim misalnya jam 10 malam atau jam 12 malam ya jadi kalian bisa menggunakan trik ini untuk mengirim pesan whatsapp secara terjadwal seperti itu, oke bagaimana caranya langsung saja kita ke videonya oke, jadi untuk cara kirim pesan whatsapp terjadwal kalian perlu aplikasi tambahan aplikasi namanya skep dit langsung saja kita download di playstore ya langsung kita masuk ke playstore, kita cari pencarian disini skep dit sebentar, nah seperti ini kalian search saja nanti akan muncul seperti ini langsung saja kita install ya aplikasi skep dit oke, skep dit scheduling jadi ini untuk untuk mengirim pesan whatsapp secara terjadwal ya bisa juga sms secara terjadwal juga jadi kalau kalian mau kirim sms kira-kira jam 7 gitu ya setiap hari itu bisa dengan menggunakan aplikasi ini whatsapp juga seperti itu kalau kalian mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman atau pacar kalian ya bisa juga menggunakan aplikasi ini jadi bisa disetting nanti jamnya itu jam 00.01 seperti itu ya jadi pas di pergantian hari kalian langsung whatsapp dia oke, ini sudah selesai ya terinstall ya langsung saja kita buka ya oke, nah setelah kita buka langsung disuruh masukkan ini ya bisa sign in bisa sign in with facebook aku pilih yang skip saja ya tapi jangan lupa yang di bawah sendiri itu ada tulisan by sign up you are agreed to schedule term of use and privacy policy ini harus dicentang dulu ya oke, yang ini aku gak mau masukkan atau daftar disini ya langsung saja aku skip disini bisa kok terus aku pilih yang whatsapp disini kan ada call, ada sms, ada whatsapp dan aku disini pilih yang whatsapp terus kita down seperti ini nah disini ya kalian bisa pilih whatsapp yang bisnis whatsapp pribadi atau sms atau email atau call ya terserah kalian ya kalau disini aku akan contohkan karena kita membahas untuk whatsapp terjadwal jadi aku akan pilih yang whatsapp disini setelah masuk kalian disuruh mengaktifkan ya untuk aplikasi skedit ini ya agar bisa diterima di pengaturan kalian ya langsung saja kita enable accessibility disini oke disini ada yang dibawah sendiri itu ada layanan terinstall satu layanan kita buka saja nah disini disuruh mengaktifkan ya langsung saja kita aktifkan seperti ini oke kita kembali sudah aktif dan tampilannya akan seperti ini ya kalau kalian sudah masuk ke aplikasi skeditnya ya langsung tampilan seperti ini untuk menambah penerima kalian ketikan saja langsung ada di atas ini ya kepada siapa kepada siapa terus kalian bisa kirim kalian bisa pilih dari kontak kalian ataupun dari yang chat yang sudah kalian masuk ya coba aku disini akan ngirim ke whatsappku yang satunya oke oke setelah kalian pilih penerima ya kalian ketikan saja pesannya disini ya kalau aku contohnya seperti ini ya selamat pagi selamat pagi oke seperti ini textnya terus aku disini kalau kalian ingin ngirimnya ini untuk tiap hari kalian pilih di hari disini ya every satu hari sekali itu kalian bisa pilih disini ya kalau kalian butuhnya seminggu sekali atau sebulan sekali ya kalian tinggal pilih disini ya weekly atau monthly ya kalau kalian cuma satu kali saja kalian bisa pilih no repeat nah setelah seperti ini kalian bisa setting tanggalnya mau kalian kirim di tanggal berapa dan di jam berapa ada disini ya schedule ini ya nah karena ini sebagai contoh saja aku akan pilih tanggal yang sekarang ini tanggal 27 terus untuk waktunya aku pilih karena ini sekarang jam 09.44 jadi aku pilih jam 9 45 9.50 jadi aku akan disini akan setting di waktu 9.50 ya kurang 5 menit lagi oke disini kita oke setelah selesai kalian ketikkan kalian setting schedule nya di tanggal dan di jam berapa kalian mau kirim terus kalian sudah ada penirimannya dan sudah ada tag nya yang mau kirim langsung saja kalian pilih centrang yang ada di kanan atas ini ya langsung saja kalian pilih ini terus kalau ada notifikasi seperti ini kalian inogri saja ya kalian pilih yang bawah sendiri ini yang inogri nah seperti ini pesan kalian sudah di pending ya untuk dikirim pada jam yang telah kalian tentukan kalau aku disini tadi aku pilih di jam 9.50 kalau mau kalian lihat ada menunya ada disini kalian bisa ketikkan yang 3 garis yang disebelah home ini sebelah kiri home disini kalian bisa ketikkan disini terus kalian pilih yang pending ini kalau nah sini ada keterangannya yang tadi ya yang kita coba kirimkan di tanggal 27 Juni dan di jam 9.50 oke sekarang kita tunggu saja kurang 4 menit lagi apakah dia akan bisa mengirim ataukah gagal oke kita tunggu saja ya ini sebenarnya hampir sama dengan yang pesan kirim oh hampir sama dengan yang balas pesan otomatis yang kemarin kalau yang kemarin itu kan pakai aplikasi yang auto responder for whatsapp itu untuk membalas pesan secara otomatis kalau kalian belum lihat videonya kalian bisa lihat di kanan atas ini ya tapi untuk yang sekarang ini kita untuk schedule kirim pesan secara ter jadwal oke kirim pesan whatsapp secara terjadwal aku cepatkan saja videonya biar tidak lama durasinya nah disini sudah jam 9 49 sementara pesan kita tadi yang aku sudah setting itu jam 9 50 jadi ini kurang 1 menit lagi kita tunggu saja kurang 1 menit lagi ini saya buang semuanya kita tutup semuanya kita tunggu sampai jam 09 50 apakah dia berhasil mengirim dengan otomatis ya apakah kita bisa mengirim pesan yang whatsapp yang telah kita jadwalkan tadi di tepat jam 9 50 ini tinggal beberapa detik lagi langsung saja kita lihat sebentar kita tunggu oke ayo nah ini 9 50 apakah dia langsung bisa mengirim kita tunggu responnya ayo set ini aku gak aku ini bergerak sendiri aku gak pilih apa apa jadi ini jalan sendiri dia nah langsung kan jadi ketika tepat di jam yang 9 50 waktu yang telah kita atur terus dia langsung mengirimkan pesannya yang yang tadi itu aku gak sama sekali gak memegang hp nya jadi aku gretakin aja terus dia pilih pilih sendiri seperti itu terus kalau berhasil dia akan ada notifikasi seperti ini ya skedit dari skedit your message has been sent successfully oke langsung saja kita lihat di whatsappku yang satunya disini sebentar sorry nah ini masuk ya yang tadi dan di jam 9 50 oke jadi seperti itu untuk cara kirim pesan whatsapp secara terjadwal menggunakan aplikasi skedit oke cukup mudah kan ya langsung saja kalian praktekkan selamat mencoba gimana cukup mudah kan ya cara kirim pesan whatsapp secara terjadwal ya jadi kalian gak gak perlu bingung-bingung lagi untuk nge-set di jam berapa yang aku mau kirim ini di jam berapa yang aku kirim ini kalian bisa langsung saja menggunakan trik ini kalau kalian berhasil menggunakan trik ini langsung saja kalian like video ini dan kalian subscribe jika channel ini sampai ketemu di video-video berikutnya selamat menikmati terima kasih